Motor, motor! Motor, motor! Diberitakan sebelumnya, truk boks berukuran besar melaju ugal-ugalan sejak dari perumahan Geraharaya Bintaro hingga Tugu Adipura, menabrak sejumlah mobil dan motor di kota Tangerang pada Kamis 31 Oktober 2024. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengupdate data korban sopir truk kontener ugal-ugalan tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan di tiga rumah sakit, ada tujuh korban luka masih dalam perawatan medis. Zain mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan korban yang meninggal dunia. Pihaknya terus melakukan pengecekan untuk mengetahui jumlah korban dengan terperinci. Data korban yakni, empat pengendara sepeda motor dan satu pengemudi mobil. Kemudian satu pejalan kaki dan satu sopir wing box, katanya, Jumat 1 November 2024. Kecelakaan ini juga mengakibatkan 10 unit mobil dan enam sepeda motor rusak. Korban luka-luka ditangani rumah sakit TMC, rumah Sari Asih Cipondo, RSUD Kota Tangerang, dan RSUD Kabupaten Tangerang. Pelaku atau sopir truk kontener ini diduga dalam keadaan mabuk. Zain menerangkan, kejadian bermula saat truk tersebut menyerempet kendaraan di wilayah Graharaya, Kota Tangerang. Bukannya berhenti, sopir yang panik malah menancap gas hingga akhirnya dikejar oleh warga. Pengemudi truk ini tidak mau berhenti, hingga nekat menerobos lawan arah hingga berakhir di Tugu Adipura, Kecamatan Tangerang. Si sopir pun saat ini belum sadar akibat dihakimi masa ucapnya. Oleh sebuah pengemudi yang mengendarai kontainer di daerah Graharaya. Kemudian setelah kejadian kecelakaan, serempetan di daerah Graharaya, untuk pengemudi ini tidak mau berhenti, akhirnya dikejar oleh masyarakat. Sampai melewati jalan Wahid Hasim, sampai ke Hasim Hasari, sampai di Tugu Adipura ini. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.